Lalu saya menyapa Mario, silakan. Yudhoyono beserta Ibu Negara dan juga para menteri. Dan memang saat ini para kepolisian, pihak kepolisian dibantu dengan personil TNI tengah bersiap untuk mempersiapkan kedatangan Presiden untuk mengunjungi posko masjid yang merupakan posko pengungsian ini. Di Masjid Raya Anur ini memang terdapat kurang lebih 2.000 lebih jiwa yang mengungsi dari 3 kecamatan, yaitu kecamatan Kepare, kecamatan Kepung, dan juga kecamatan Puncuk. Kecamatan Puncuk dan kecamatan Kepung ini juga menjadi kecamatan yang paling parah terkena dampak akibat erupsi Gunung Kelut yang terjadi pada Kamis pukul 22.50 waktu Indonesia Barat kemarin. Dan hingga saat ini kami terus menunggu bagaimana kedatangan Presiden Sulubambang Yudhoyono untuk pertama kalinya di lokasi bencana erupsi Gunung Kelut ini.